Halo bur, balik lagi dengan gua Bang Ipul Apa? Bang Ipul Gimana, gimana? Kalian sehat kan? Bah, udah pasti Terus Terus, terus, terus Ikan lele di embernya gimana? Sehat kan? Sehat juga kan? Sehat Pasti gua yakin Pasti sehat semua ikan-ikan lu Tapi Yang dipermasalahkan Biasanya nih Ikan sehat Kantong kita yang kagak sehat Nah Di video kali ini Gua mau menceritakan Alternatif Pakan lele Selain pelet cuy Pada dasarnya Pakan lele Yang baik itu Harus memenuhi rasio pemberian pakan Artinya Jangan sampai kekurangan Jangan juga Sampai kelebihan Nah Ada pun pakan tambahan Atau alternatif Yang gua biasa Berikan ke ikan-ikan gua Terutama ikan lelek gua itu Ya itu Biasanya si cacing tanah Atau lu juga bisa Pakai bekicot Atau kotoran unggas Nah Kenapa nih Gua Membiasakan diri gua Untuk memberi pakan alternatif itu Dengan memakai Cacing tanah Karena Si ikan lelek itu Salah satu jenis ikan yang karnivora Membutuhkan Protein yang tinggi Yaitu lebih dari 35% dari Berat pakan sih Gua pilih cacing tanah Karena Cacing tanah Mengandung 60-72% Protein Nah makanya baik Untuk pertumbuhan Dan mempercepat Pembesaran Si ikan lelek tersebut Pakan untuk ikan lelek Memang pada dasarnya Harus mengandung Protein Lemak Karbohidrat Vitamin Dan mineral 35% nya Harus diprotein Cacing tanah Ya memang proteinnya Tinggi Makanya baik Untuk Ikan lelek Karena cacing Merupakan Pakan alami Makanan yang dimakan Oleh ikan Dengan pakan alami Akan mengeluarkan Vestas yang Alami pula Yang artinya Nanti Airnya Tidak akan bau Oh iya Selain itu juga Tadi pernah Gua bilang Kan Gua biasanya Juga pakai Keong Mas Atau Bekicot Keong Keong Mas Juga Banyak Akan Protein Oh iya Cara penyajian Keong Mas Itu Tidak langsung Dikasih ke ikan Biasanya Gua Gua rebus dulu Gua cacah Baru Gua kasihkan Ke ikan Ada lagi Belatung Tapi Kalau Gua sih Menurut gua Gua jijik Atau juga Kalau Kalian Peternak Unggas Dengan Berskala Besar Biasanya Ada Ayam Atau Yang lain Misalnya Gua contohkan Ayam Ayam yang mati Jangan langsung Dibuang Atau Dikubur Itu Kalian Bakar Kalian Rencak Atau Cacah Lalu Diberikan Ke ikan Itu juga Bagus Oh iya Setelah Si Ayam Dibakar Jangan Langsung Dikasih Ke ikan Panas Kasian Ikannya Kalian Diemin Dulu Sekitar 5 Sampai 10 Menit Baru Dicacah Kita Dicacah Dengan Halus Baru Dikasih Ke ikan Oh iya Kalau Untuk Mencari Ayam Yang mati Kalian Juga Bisa Ke RPH Rumah Pemotongan Hewan Nah Kalian Cari RPH Yang khusus Pemotongan Ayam Biasanya Disana Banyak Ayam Yang mati Daripada Dibuang Kan Sayang Pakan Alternatif Ini Selalu Gua Sediakan Seminggu Sekali Atau Dua Kali Gunanya Selain Menghemat Pelet Yang kedua Baik Untuk Pembesaran Si ikan Tersebut Nah Ini Tempat Gua Cari Cacing Tanah Cacing Tanah Biasanya Hidup Di Tanah Yang Lembab Ikan Ikan Koi Gua Thank you Nice Udah Nonton Video Gua Dari Awal Sampai Akhir Semoga Video Gua Bisa Kalian Terapkan Di Rumah Kalian Masing Jangan Lupa Di Share Di Like And Di Subscribe